Cek this out Ada kaca sepion Ada sennya Kalau mobil lo harus kasih sen MotoGP gak ada Tapi itulah Kenapa bedanya MotoGP dan motor produksi massal itu dibedakan Karena MotoGP ini seperti dibilang motor prototype Prototype Artinya motor bener-bener yang menjadi kelebihan untuk keunggulan Yang pertama tuh gearboxnya Gearbox Bedanya apa? Karena kalau kita melihat di MotoGP itu seamless gearbox Jadi gearboxnya itu sampai tidak ada entakan Dan bahkan disebut-sebut tidak perlu harus melakukan menekan kopling balun binat gigi Nah, sementara di motor produksi massal itu masih ada Kenapa itu digunakan? Tanda petik, safety dan keselamatan Kalau sampai pakai seamless gearbox terlalu Ngacur lagi Lampu merah Jangan Dibas-bas semua Gak boleh Betul Jadi untuk aspek keselamatan itu pembedanya gitu ya Oke, seamless gearbox Terus apa lagi? Yang kedua adalah tentunya kalau kita melihat bahwa motor MotoGP itu tidak ada electric starter Oh Dan juga tidak ada ankle Kalau motor biasa kan ada ankle-nya Nah, ini gearboxnya nih Jadi dari situ ya Nah, ini yang tadi Johnny barusan bilang Tidak ada engine starter Tidak ada engine starter Jadi mereka menggunakan kalau memanya di hidupnya itu pakai crankshaft starter yang diputar dengan roda Seperti ini ya Atau di pitbull apa istilahnya pedog starter Oke Dan biasanya kalau memanya itu ya Human power Kalau lagi mobok didorong Jadi pasti GP Monday sering lihat kan Kalau misalnya ada yang crash mereka tuh minta marshalnya untuk bantuin dorong gitu ya Itu caranya ya Iya Oke, nah itu yang kedua Kemudian bedanya lagi apa? Ini tadi yang no engine starter No engine starter yang keduanya adalah bahwa materialnya sangat mahal Oh iya pasti Ya bayangkan material dari MotoGP ini rem yang harganya bisa beli berapa motor baru lagi Kemudian jangan lupa juga ada perangkat lainnya yang kita melihat bahwa di sasisnya menggunakan karbon juga Kenapa memilih karbon? Karena materialnya ringan tapi cukup kuat Hanya saja tanda petik ada pengecualian Tidak boleh jatuh atau crash yang bener-bener membuat dahsyat Karena ini bisa merusak si material karbon dan prosesnya atau pembuatannya Ini bisa lebih mahal daripada menggunakan aluminium biasa Oh gitu, jadi materialnya ya? Materialnya Nah ini kayak buat pengreman aja kemarin Toprak pas dia sempat coba M1 Dia bilang, wah ini remnya kalau kakak karbon gawat banget gitu Susah banget ngeremnya ternyata gitu Jadi perlu penyesuaian, tidak semudah itu Nah ada lagi nggak Johnny yang membedakannya? Ada, dua lagi yaitu teknologi Dimana kalau di motor MotoGP ini kita kenal teknologi whole shot device Kemudian ada ride head adjuster Di motor harian nggak ada Lagian tidak ada kepentingannya Karena memang si MotoGP ini menjadi laboratorium pengembangan Itu untuk teknologi Oke, nah ini kita lihat disini ada whole shot device-nya ya Jadi ini biasanya untuk start Kalau dulu kan di-rank dulu atau di-tekan Tapi sekarang tuh udah di-aktifasi secara hidrolis Nah yang ini yang tadi Johnny bilang ride head device Yang kemarin waktu di Sassenring Kita sama-sama lihat itu macet punyanya Mawrif di-nyeles Jadi sebetulnya memang karena ini prototipe gitu Nah ini Alex Espargaro Nah ini ya front head device Yang disebut juga whole shot device Kalau dulu ini kan yang beberapa tahun lalu Itu biasanya pengoperasiannya ditekan Kalau sekarang tuh udah sistem kunci dua Lebih canggih banget deh pokoknya Baiklah, terima kasih banyak Pak dosen sudah menjelaskan Senang banget ya Berarti akhirnya sekarang GP Mania juga sudah semakin paham Dan semakin mengerti apa bedanya motor MotoGP dengan motor Street bike gitu ya Nah jadi terima kasih banyak Dan pokoknya ikutin terus deh standing corner Kita akan nambah pinter dengan ilmu dari Mas Johnny ya Jangan kemana-kemana Karena setelah yang berikut ini kita akan hadir lagi Masih ada iklan juga dengan kuis hadiah jutaan rupiah Kami akan segera kembali